1, 2, 3 Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman yang saya Jadi, hari ini Saya Darius Eka Al-Kahfi Salah komodulator pada Potski Kali ini, dan ditemani oleh Rekat-kali saya Halo semuanya, Memang aku, Rekat-kali Dan disini juga Aku gak berdua-dua sama Reva ini Aku juga ada Kedatatan tamu yang memang ada Dari dosen kita yang paling cantik Yang paling heboh di PNJ Mungkin boleh ibu perkenalkan diri Oke, semuanya ramai-ramai malu Terima kasih Buat moderator dan MC kita kali ini ya Perkenalkan, nama saya Ika Simpesa Salah satu dosen di Politeknik LP3I Jakarta Campus Depol Sekiranya perkenalkannya Oke, tadi Dari moderator dan MC udah kenalan Terus dari narasumber kita Udah kenalan juga nih Nah, mungkin sekarang Kita Mau ngasih tau dulu nih ya Topik Potski kita kali ini Kok apa sih Pak Desna? Topik Potski kita kali ini Itu adalah Publis Tiki Kadesta Oke, itu tuh topik yang Sangat menarik banget ya Buat kita bahas kali ini ya Oke, mungkin Kita udah Mulai pembukaan Mulai pengenalan diri nih Ini Kita mungkin langsung masuk ke Pertanyaannya aja kali ya Kayak pertanyaan-pertanyaan Tanpa public speaking Dan mungkin Bu Nika sendiri punya sharing gitu ya Untuk keliatan juga Bu Nika kayak udah gak sabar Wah, itu bagi Kalau dari wajahnya ya Lagi atanya Wajah pengen ngomong gitu ya Oke, mungkin kita Mulai pertanyaan Pertanyaan pertama ya Pertanyaan pertama itu Ada Menurut Ibu Nika sendiri Selaku dosen public speaking Di realnya kampus Deko Seberapa penting sih Public speaking ini Bagi kehidupan kampus Terutama bagi mahasiswa-mahasiswi Yang ingin mengikuti Organisasi dalam kampus Maupun di luar kampus Sedangkan kan Sekarang banyak banget ya Bu organisasi gak cuma di dalam kampus Belakasih di luar kampus juga ada Ngerti ya Oke Jadi kalau ditanya Pertanyaannya Seberapa penting sih Public speaking ya Kalau menurut saya Itu biasanya Untuk public speaking itu Penting banget gitu Penting banget Kenapa? Karena itu Biasanya salah satu Cara untuk Bisa menunjukkan Pertanyaan kita Karena Ketika kita berkomunikasi dengan orang Intinya Kalau public speaking itu kan Ketika kita berbicara Komunikasi dengan orang Dan bagaimana Orang yang disampaikan pesan Oleh kita itu Memahami Gitu Kayak desa nanya ke Ibu nih Oh ibu paham Apa pertanyaan desa? Gitu kan Berarti kita sedang melakukan Yang namanya komunikasi Apalagi kalau misalkan di acara ini Kan otomatis Orang akan melihat semua Ya Jadi untuk mahasiswa Penting banget Makanya mungkin Kalau pada saat di kelas Ketika dosen memberikan presentasi Atau ketika dosen Memberikan tugas Untuk presentasi kelompok Presentasi sendiri Atau Membacakan soft skill Membaca doa dan lain-lain Itu sebetulnya Melatih kita juga Untuk public speaking Karena ingat ya Public speaking itu Itu bukan bawaan dari lahir Sebetulnya Karena ada yang merasa Masa saya introvert ya Ternyata Gak bisa public speaking saya Bisa aja Cuman diem aja Harus aja Gak bisa Tapi dengan cara kita latihkan Dan sering berlatih terus menerus Itu biasanya Jadi benar-benar penting banget Ya oke Jadi gitu ya temen-temen Public speaking di kehidupan kampus ini Benar-benar sangat penting ya Bagi kita semua ya Betul karena Bagi temen-temen yang Lagi pengen nih Data organisasi di dalam kampus Atau di luar kampus Karena Kayak yang tadi aku bilang Kan banyak ya Organisasi sekarang Gak cuman di dalam kampus Ada juga di luar kampus Jadi emang Benar-benar penting banget ya Betul Oke oke Mungkin Boleh kan itu pertanyaan kedua Yang dibacaan lain Oke Aduh pertanyaannya banyak Pertanyaannya dari satu ya Pertanyaannya Selain jadi dosen public speaking Benar-benar juga jadi dosen kewirausahaan Oke Ya saya mau tanya Sebelum penting sih Public speaking dalam dunia bisnis tuh Oke belum siap pertanyaannya Betul Tadi dari mahasiswa Sekarang dari Kewirausahaannya Jadi kalau misalnya kita punya bisnis sih Mau bisnisnya yang sudah berjalan lama Atau yang sudah merintis itu Ketika kita berbicara public speaking untuk bisnis juga Itu penting banget Kenapa? Karena ketika saya punya produk Ketika kita tidak bisa mempromosikan Tidak bisa menjelaskan Apa kelebihannya Apa kekurangannya dari produk ini Dengan baik Itu biasanya mungkin orang tidak akan tertarik untuk membeli Karena ketika kita Ini jadi ada iklan juga kayaknya ini Apa enggak Ini ada Misalnya saya punya produk ini Dalam berbisnis Ketika saya misalnya memegang ini Ini namanya bawang hitam Nah otomatis Komposisinya harus paham gitu Harganya harus paham Apa manfaatnya Apa gunanya Dan lain-lain Ini biasanya Untuk bisnis juga sangat mendukung banget Jadi kita harus bisa menyampaikan Atau memberikan pesan kepada orang tersebut Supaya orang tersebut bisa menalima Apa yang kita sampaikan Jadi kita bisa menjual produk Jadi kita bisa menawarkan produk Sehingga orang tertarik dengan produk yang kita tawarkan Itu juga tentunya perlu komplikasi Benar enggak? Betul Maksudnya kita mau jual produk Diam-diam aja Kalau dalam film ada ya Diam-diam baik Jadi biasanya kan suka kayak gitu ya Jadi desa ketemu ibu Mau menawarkan produk Tapi desa diam aja Itu mau gimana Mau paham Benar enggak Minimal Soalnya kan ibu Gimana ambarnya Bu boleh dong Saya ngobrol sebentar dengan ibu Saya punya produk Ibu Produknya misalnya Minuman Atau apapun Itu jadi Untuk mempromosikan satu produk Bagaimana menjelasin kelebihannya Kekurangannya Itu biasanya Maksudnya juga Oke Berarti ya Enggak cuma di organisasi Tapi Biasanya sudah penting Mbak Setuanya Semuanya Kita juga sekarang Pembelian Sekarang Komunikasi itu Selancar ya Jadi gak ada Namanya tuh kalo Biasa kita sebut Miskomunikasi 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 Ada 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 segitu tips untuk mengurangi Miskomunikasi Oke Itu berarti Namanya seni Ya The art of public speaking Dimana Ketika kita public speaking Kita harus tahu seninya Seperti yang tadi pertama di bilang Bagaimana ketika kita menyampaikan Pesan atau komunikasi Orang yang kita sampaikan itu Paham gitu Sehingga tidak terjadi Miskomunikasi Nah bagaimana cara menghilangkan Ketakutannya Mungkin bisa disiasati Dan kita ngobrolnya Terlalu cepet Saya juga sekarang Masih Sering cepet Jadi kan Norong Sudah Ada orang Sunda di sini Mungkin malu Oh sayang Sudah juga Jadi mungkin Ada ritmenya Ada nadanya Terus mungkin Kalo kita saatnya Mau tarik nafas Yang gak masalah gitu ya Atau Kita memahami Menteri Apa yang kita sampaikan Pada orang lain Sehingga tidak terjadi Miskomunikasi Kadang ketika kita baca Wai akun Miskomunikasi Sehingga terjadi Mereka lebih enak Nelfon Atau ketemu langsung Yang pertama Jadi kita bener-bener Mengahami materi Apa yang akan disampaikan Kepada lawan kita Supaya tidak terjadi Miskomunikasi Dan yang kedua Mungkin cara penyampaiannya Bisa Ya dengan baik Jangan terburu-buru Jangan tergesa-gesa Kalo itu tergesa-gesa Pasti capek Bener gak Kayak kita Jalan naik tangga Bagu ya Mosa-mosa Akhirnya blank Boleh aja Agak stop Agak plah Terus jangan lupa apa? Senyum 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 itu penting banget dalam public speaking Ketika saya bawa produk Ketika mukanya manyun Yang mau menjualnya Gimana saya mau beli Tapi ketika kita sudah merasa senyum Itu salah satu senyum Dalam public speaking Kita tetap harus senyum Dan jangan lupa Apa nih? Contact Contact Ini pinter banget ya Siapa tuh rasanya? Bunyi Oke Oke Itu salah satu Contact mata juga penting ya Dalam public speaking Jadi ngeliat mata Lawan kita Lawan bicaranya Kalo bertemu langsung ya Supaya lebih off-down Supaya lebih jelas nih Apa arahnya Apa yang ada diomongin Seperti itu Gitu Mungkin kalo kita dalam presentasi Ya boleh lah Dengan menggunakan geser tubuh Dengan gerakan tangan Itu pun mendukung untuk public speaking Jadi tadi Tidak terjadi miskomunikasi Kita harus Tau dulu nih Pak-kak dulu apa yang disampaikan Kita baca dengan baik-baik Mungkin cara kita menyampaikan juga Tidak terlalu besar-besar Jadi tidak terjadi miskomunikasi lagi Itulah sebenarnya Oke oke Jadi kayak gitu ya Yang kacau Tidak ada semua Kamu bisa komunikasi Di dalam dunia Kalau seperti ini Tentu Nah terus ini kan Munika sebenarnya itu Sempet nyeguh soal Presentasi Waduh Iya Presentasi kelas Kita kan sebagai mahasiswa Semangin ya Semangin ya Teman-teman yang nonton Gak cuman yang lu liat Iya Jelasan ke sekolah Terus presentasinya Aduh presentasi Iya Gua kan buku Gua kan ini teman-teman Gua kan ini teman-teman Gimana bisa ya Gitu kan Dibu Nika bilang Orang ini teman-teman itu Tidak Gimana ya Belum ketemu itu Tidak bisa 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 Terus saya bilang Kenapa dosen bisa ngomong Karena setiap orang yang ngomong di depan kelas Terus kita kan juga Kalau presentasi Pasti sering mematku Dan aku Aku berkata Makanya Padahal makanya itu Padahal makanya itu Udah diapal sebelumnya Iya Masih aja Hubu Nah Menurut itu Penjawab apa sih Terus Menyakasih Menghadapi Kewungguan kita Selama presentasi di kelas Oke Benar-benar Itu yang dialami mahasiswa Itu yang udah diapalin Powerpoint udah didikini Sebagus mungkin Pada saat di depan Blank Oke, yang pertama tentunya kalau kita mau presentasi itu mungkin kita harus persiapan Persiapannya tetap persiapan mental, persiapan materi, persiapan siapa audience kita Teman-teman kita tuh bagaimana harapnya kita harus tahu kalau presentasi kecil di kelas Kalau kita duduk dalam sumber tuh kita harus tahu siapa audience kita Sehingga kita bisa persiapan, bagaimana cara menyapanya Bagaimana cara membawa suasana di ruang itu supaya orang fokus terhadap kita Itu mungkin boleh kita pakai sum yang mungkin berikan ada sedikit dari rendah ke tinggi Karena itu pun salah satu teknik supaya kita mengelangkan kegurupan Yang pertama tentunya persiapan, yang kedua persiapan materi dan mental kita itu penting Makanya kalau kita bikin powerpoint, disarankan point of view-nya aja yang kita ambil Jadi jangan sampai dalam powerpoint itu semuanya dibaca Ketika kita mau sambung itu akan menghilangkan konsentrasi kita Sehingga kita tidak bisa fokus terhadap materi apa yang akan kita sampaikan Jadi kalau bisa, betul dari kapal, dari rumah, sudah berlatih, sudah persiapan Sehingga pada saat pelaksanaannya bisa menghilangkan rasa kubur Dan tadi, balik-balik, pandang semua orang yang ada di ruangan tersebut Ajakin senyum, ajakin fokus ke kita Supaya nanti ketika kita menyampaikan materi itu mereka akan fokus ke kita Jadi jangan sampai lengah Nah tentunya kita pembawaannya pun, ya kita harus punya ritme sendiri Kapan saya suara tinggi, nada tinggi, kapan juga harus biasa saja Ketika kita presentasi kan kebanyakan kalau kita menghadap terus kesuai Audiencia malas gak? Malas Bosen kan ya Tapi ketika, oh ini presentasi apaan sih? Jadi malas Hai teman-teman semuanya, gimana ini KBH hari ini? KBH hari ini saya mau presentasi tentang komunikasi Anggota saya yang pertama disini saya ketua, blablabla gitu kan ya Itu pasti audiencia akan langsung ke kita Nah nanti bagaimana ketika audiencia sudah tidak konsen lagi ke kita Kita mungkin bisa kasih permainan Bisa kasih ice breaking Makanya kalau di kolasi itu ya mungkin bisa sama Reva kan pernah belajar sama ibu ya Kalau dengan ibu itu kayaknya harus semuanya senyum bahagia Ya bener enggak Karena ketika auranya positif insya Allah materinya juga nyampe gitu ya Jadi berlatih, terus juga persiapan tentunya kita memahami materi Terus juga kita mengetahui ritmennya juga Kita tahu juga siapa audiens kita sehingga pada akhirnya kita lanjutkan Tapi jangan selalu tersenyum terus ya Minimal senyumnya ada, wajahnya jalan judes Oke Gitu Tadi, oke Tadi Bunika kan juga udah mention soal ya Kalau selalu presentasi atau nyampe materi itu Kayak kita harus, kalau udah audiencia bosan nih Harus ada sehingga Betul, boleh 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 Kita sebutnya tuh Kayak, nah aku tuh mau cerita sedikit Jadi waktu itu pas aku terdapatan maka kuliah di semester 1 Dari bahasanya kebenaran Bunika Kebenaran itu pas aku presentasi dan ngomong-ngomong aku dulu Terus juga Terus juga Kalau kita nampak sumbernya bisa dikasih selingannya Ini memberikan apresiasi juga boleh Jadi selain ASBK, bisa memberikan apresiasi Misalkan buat teman yang menjawab, oke Dikasih ini mau ketemukan tangan, ucapan selamat Coba deh kalian kalau bisa sekarang dibuji Lista ganteng banget deh hari ini Lista sederah sih Padahal itu udah lama sih Gak mungkin Cuma ada tuh apresiasi yang sederhana Teman-teman bermakna Teman-teman masih suaranya Pak, ucapan banget hari ini Ibu suka rakyatnya Wuh, langsung ya Gak apa-apa Itu salah satu tenang juga Supaya audiens fokus ke kita Untuk memberikan apresiasi Ketika teman-teman mau presentasi Supaya teman-teman fokus ke kita Pada saat kita presentasi itu tenang Oke Kayak kalau mau kayak Yang pertanyaan-teman Membunuhkannya 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 Kayak Bingin Kayak kita temen-temen Tentang orang-orang sejiginya Kayak Kalau orang sejiginya itu Bininnya salah Kayak Bener-bener seseteng penting ini Itu Bila-bila Kayak Biar kita itu juga Beranaknya terlalu depan Yes Dalam PNAM kita Selalu Apa penyakit yang kita tahu Jadi sudah biar makin Jualan-jualan lancar Itu Bisa Terus Ada juga Namanya Kayak Gaya anak-anak kita Menangkan Dan yang penting Dari kitanya Itu apa? Percher Jadi Jadi kalau misalnya saya pernah belajar itu ada istilahnya kayak gini-gini ya Percaya mimpi, percaya diri, dan percaya proses Itu salah satu yang akan menunggu persesan kita Dengan kita percaya mimpi, mimpi kita sekenyataan gak? Bisa, meskipun orang menonton kelawanan kita atau kayaknya gak mungkin menjadi Tapi kan kita percaya dengan diri kita bahwa kita mampu dan kita ikuti proses ya Itu jalangan berhasil Karena tidak ada kegagalan yang terkendah ya Kegagalan itu yang apa? Yang belum berhasil Butuh waktu aja melalui prosesnya Berarti kita sudah selesai dengan positif affirmation Betul Jadi 5 positive k itu harus ada dalam diri kita Karena hiburan ini ya itu sosial media Boleh nih temen-temen ya Boleh nih temen-temen ya Boleh ada yang follow TikTok A atau Instagramnya Ibu ini ya Boleh lewat ya Ya, boleh banget ya Cek aja di asing besar Atau simpesa 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 Jangan lupa Mumsimpesa Oke S.A.N.A.V.O.K.A.S.I. S.A.N.A.V.O.K.A.S.I. S.A.N.A.V.O.K.A.S. 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 Selamat menikmati.